Kenapa harus keluar dari ratu? Selamat datang di dunia tipu-tipu seperti itu, Kak. Dia masih bisa naik lagi lebih jauh, tapi karena dia pikir di sini aja udah keren, jadi itu yang membatasi seseorang untuk berkembang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati Semuanya baik-baik saja saya harap ya Kali ini saya berkesempatan untuk mengundang salah satu penyanyi yang sempat terkenal Yaitu Kak Pingkan Mambu Jadi langsung saja kita akan menghubungi beliau melalui Zoom Halo Kak Pingkan Oke terima kasih Kak Pingkan sudah berkenaan hadir di Youtube saya Hilmi Laksono Pernah kenalkan nama saya Hilmi Laksono Saya salah satu fansnya Kak Pingkan Sudah sejak lama Terima kasih Ya serius Kak Pingkan Dulu waktu saya masih kuliah Saya ngumpulin uang satu buat beli lagu kasetnya Ratu Yang versi Kak Pingkan Mambu Oh ya ampun Iya yang Thank you Saya lupa harganya sekitar Rp20.000 gitu Rp22.000 kalau nggak salah ya Oke Dan ya saya suka sekali itu albumnya karena benar-benar Nggak tahu ya Bunda Maya mungkin beliau membuat pengaturan yang ini ya Komposisi lagunya itu bagus Dan kesannya itu mahal karena satu apa namanya satu side kan ada side A side B Yang side A itu side A itu itu hanya empat kalau nggak lima lagu kalau nggak salah ya Ingat Dan yang yang paling berkesan itu dengan suaranya Kak Pingkan itu yang lagunya yang aku baik-baik saja Nice Makasih Ya kan yang Itu Itu benar-benar Tapi itu kan lagu kayak semacam lagu perpisahan ya Dan ternyata betul Kak Pingkan itu Iya juga ya Apa namanya Satu album Kayaknya it's enough Terus habis itu Kak Pingkan memutuskan untuk keluar dari Ratu Dan itu terus terang membuat ya saya lumayan kecewa gitu Sebagai salah satu penggemar Kak Pingkan Ratu dan Kak Pingkan itu kan kayak semacam uang koin Yang dua sisi ya satu sisi dan sisi yang lain Kalau Kak Pingkan pergi Ratu berarti bubar nih Kepikinnya seperti itu dan Ya itu Nah pendapat Kak Pingkan sendiri bagaimana itu Kalau sebagai penyanyinya kenapa harus keluar dari Ratu Waktu itu ada masalah sedikit dengan si Dengan apa ya Bukan dengan siapa-siapa Sebenernya bukan masalah Cuma menurut Bunda Maya Itu menjadi Takut diduga akan menjadi masalah Tapi untuk Lalu ya jadi Karena beliau berbeda Berpikirnya begitu gitu Jadi akan nanti takutnya akan merusak image dan lain-lain gitu Kalau waktu itu Adalah pokoknya gitu Sesuatu hal Tapi Sebenernya sih Ya itu kan Ya makanya itu kan Beda-beda pendapat Ya udah jadi kita berbeda Ini ya berbeda-beda pikiran Dan Si Bama Maya Pilih Aku mau Mengikuti yang dia Begini Maunya dia begini gitu Satu hal itu Tapi aku Yang dia suruh itu Menurut saya Gak sependapat dengan aku Alias juga Menurut saya juga Gak baik juga gitu Maksudnya Ya itulah pokoknya susah diomonginnya Habis itu Akhirnya saya memutuskan untuk Membuat keputusan yang Baik Yang bener gitu Secara hidup gitu Menurut saya Tapi kan kalau Ya pokoknya gak bisa dijelasin Kata-kata lah Pokoknya adalah gitu Itu sekitar tahun 2003 Kalau gak 2002 ya Eh 2003 Itu sekalian 2000 2003 kalau gak salah 2003 ya Dan Kak Pingkan ini Saya rasa Sempat Maksudnya salah satu penyanyi Yang punya Karakter yang bagus Karakter suara yang unik Gitu loh Kak Pingkan Jadi Oleh sebab itu Salah satu penyanyi idola saya juga Pernah mengajak duet Kak Pingkan Di konsernya dia Panggun Itu gimana ceritanya Kak Pingkan? Aku gak lupa banget Lupa banget Ceritanya Kenapa aku bisa duet Mungkin karena Aku gak tau Pokoknya aku diajakin Untuk duet gitu Aku lupa Soalnya Soalnya dulu Lama banget ya Hampir Kisah yang dulu-dulu Itu aku gak Kayak Kayak mata aku Baru dibuka sekarang Kayak bisa Lihat yang detail-detail gitu Kalau yang dulu Kayaknya aku cuma Gak terlalu Lihat yang detail gitu Kak Gak tau kenapa Oh gitu Gak maksud saya Karena waktu itu Mungkin Ini ya Kak Pingkan Waktu dulu Waktu Semasa itu Masih Di grupnya Ratu Atau sudah keluar tuh Kak? Kalau gak salah Udah keluar Udah keluar Udah bersolo karir ya Iya Bersolo karir Terus punya Banyak Beberapa single ya Satu album Atau mungkin Banyak sih Ada tiga Kalau gak salah albumnya Oke Tiga album Sama dua album Kompilasi gitu deh Jadi Lima mungkin Ada lima Oke Setelah itu Tiba-tiba Kak Pingkan Menghilang lagi Itu tahun berapa Kak Pingkan terakhir Tampil Lupa 2013 Kalau gak salah 2013 Oh saya masih Di Indonesia Oh iya Di 2013 Terakhir tampil Habis itu Pergi Meninggalkan Indonesia Iya Bener Ke Ke US ya Kak Pingkan Ada rencana Untuk go Internasional Sebenernya Aku ke US Bukan Mau kerja Di sana sih Maksudnya Aku cuma Mau lihat Liburan aja Terus belajar gitu Tentang kehidupan Penyanyi di Hollywood Maksudnya Lihat Amerika aja Kayak Oke Kayak Aku pengen Suka aja Karena banyak Nyanyi bagus Dari sana Terus Ya gitu Bukan untuk Menjadi Penyanyi internasional Itu sih Kayak Bonus aja Maksudnya Aku pengen Tapi kan Visa Aku kan Visa Turis kan Jadi Pengen juga Jadi artis internasional Emang itu Tujuan aku Tapi Aku ke sana Bukan untuk Jadi imigran Bukan untuk Ilegal gitu Aku ke sana Memang Aku orang Indonesia Yang gak pengen Pindah warga negara Gitu Maksudnya Jadi Emang aku liburan Karena Visa Aku turis Jadi aku Pengen gue internasional Cuma Saat itu aku Liburan Something like DTK Susah jelasinnya Bukan liburan sih Kayak aku Kayak aku belajar gitu Belajar Oh ini gini Gitu 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 Iya Terus Belakangan ini Tiba-tiba muncul Kak Pingkan Dengan sosok yang baru Kak Pingkan Tiba-tiba Saya pertama kali Lihat itu Di show-nya Bang Hotman Kalau gak salah Nah dari situ Kak Pingkan Gitu 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 Maksudnya Pada awalnya Pada awalnya Aku gak berusaha Melawak Cuma Mungkin Karena Sejak aku Dari Amerika itu Kayak ada Sesuatu gitu Yang bikin aku Menemukan Jati diri aku Terus Kayak hidupku Berubah 1-2 derajat Cara aku Melihat Semuanya Terus Aku jadi Natural gitu Kak Natural Jadi Nah Jadi Dimanapun Aku berada Apa Aku Bisa segala hal Gitu Jadi Sejak aku Menemukan Jati diri aku Maksudnya Kayak gitu Ada satu proses Gitu Aku jadi kayak Apa adanya Jadi dimanapun Aku jadi pede banget Jadi Pedenya itu Ningkat Ningkat 100% Gitu Jadi Pedenya itu Jadi dimanapun Aku berada Aku Merasa jago Dalam segala hal Gitu Jadi Aku Jadi Aku mau Jadi vlogger Aku rasa jago Aku mau jadi pelawak Aku rasa jago Aku mau masak Aku rasa jago Sebenernya Ada rumusnya sih Cuma Pokoknya Aku cuma Berdoa Terus Aku cuma Minta aja Biar Tuhan bikin jago Gitu Ya udah Terus aku Berjalan Seperti Aku udah jago Gitu Nyatanya Itu Ber Bekerja dengan Bener Baik Gitu Jadi Apa yang aku Karena aku Pede Ngelawak Maksudnya Aku Oh ini Kalau kita diundang Mungkin karena Kehidupan aku hari-hari Juga Suka ngelawak juga Kali ya Hari-harinya Jadi Kalau ditanya Sebenarnya itu Kehidupan asli aku Jadi kalau misalnya Nah yang dulu Terpendam Kalau sekarang Kalau misalnya orang Ngajak ngomong Ya kalau lucu Ya aku Ketawa Terus aku Ngelawak Kayak gitu Jadi Lebih apa adanya Nya pingkan itu Lebih keluar Gitu kak Mungkin di dalam situ Ada harta karun Yang dulu Belum keluar Gitu Nah sekarang Udah Mungkin Salah satu yang Tuhan kasih sama aku Jadi Bisa ngelawak Gitu Oke Tapi pada awalnya Nggak maksud Ngelawak Terus pas udah tau Oh ini lucu Baru aku Eh lawakin aja Gitu maksudnya Ya lagi pula kan Banyak juga tuh Pelawak yang Maksudnya penyanyi Tapi sekaligus Melawak kayak Misalnya Mbak Rina Nose Itu kan dia juga Bisa nyanyi Iya Karena Karena aku ngerasa Karena aku ngerasa Tiba-tiba gitu Aku ngerasa Setelah Suatu proses itu Aku ngerasa Diri aku tuh Punya potensi Untuk ngelawak Gitu Jadi Apa Ya Jadi aku kembangin Gitu Oke Baik Baik Berarti Selama Periode Menjadi Personelnya Ratu Terus akhirnya keluar Dari Ratu Terus akhirnya Jadi bersolo karir Disitu sebenarnya Kakak ini Memiliki suatu Apa namanya Pertanyaan Tentang hidup Mungkin ya kak ya Kayak Semacam Semacam Apa ya Tidak bisa menjadi Dirinya sendiri Benar kak Itu benar Ya Mungkin bisa menjadi Diri sendiri Cuma 60% Gak 100% Gitu Berarti Di dunia Artis Atau keartisan Atau penyanyi Itu Benar ya Yang dirumorkan Bahwa Disitu itu Dunia tipu-tipu Selamat datang Di dunia tipu-tipu Seperti itu kak Bisa Bilang gitu Juga Iya Tapi ada juga Yang gak tipu Juga ada Tapi banyak juga Yang tipu Oh Oke Jadi Buat teman-teman Yang ingin menjadi Artis Siap-siap Siap-siap Di tipu Iya Pilihannya Silahkan Mau menjadi Penipu Mau jadi Yang ditipu Atau Atau Terserah lah Atau menjadi Diri sendiri Tapi nyatanya Kak Pingkan Setelah menjadi Diri sendiri Bisa juga kok Tetap Orang tetap Ingat sama Kak Pingkan Cuma Kenapa 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 Kak Pingkan Gak memilih Misalnya Membuat vlog Atau membuat Apa namanya Youtube Bikin lagu Dan sebagainya Seperti itu Sudah tidak ada Minat Kak Aku minat Aku minat banget Kak Kalau misalnya Keuanganku Baik Maksudnya Gini Kita kan Mau punya Yang lain-lain Punya karir Punya apa Maksudnya Aku kerjain Tapi Kan kita Nomor satu Harus punya makanan Tiap hari Untuk diri sendiri Untuk anak-anak Jadi Apa Aku Diizinkan itu Memang Hidupku beda sekarang Jadi Kayak Aku harus cari uang juga Itu Apa Aku gak boleh malu Gitu Terus Aku Belajar untuk hidup sederhana Yang aku cerita kemarin Terus Abis gitu Aku kan Mesti ngidupin Anak-anak Aku dulu Aku dulu Istilahnya dapur Ngebul dulu Terus Sekalian Aku jalanin semuanya Aku bikin vlog Dan lain-lain Tapi kan Fokus aku Lebih banyak cari duit Buat Bikin settle dulu Keuangan kita Keluarga Abis itu Itu menjadi Emang Aku tetap buat Tetap Itu mau banget Buat Tapi tanganku Cuma dua Jadi satu-satu Maksudnya Tapi bukan satu-satu Kayak nyanyi Juga dikerjain Cuma kan Nyanyi kan Kemarin juga Aku keluarin Lagu kan Kekuatan cinta Tapi belum Booming juga Mungkin Tuhan sengaja Buat Aku Merasakan Hidup Jadi Jual pisang goreng Itu gimana Terus Rasanya Hidup Menjadi Biasa Tapi Dari situ Justru aku Ketemu harta kekayaan Banyak banget Nyatanya Aku jadi bisa Ngelawak Jadi bisa Jadi pengusaha juga Belajar Terus Bisa Nyanyi juga Bisa Jadi Kalau aku bilang Sih Kayak Kalau misalnya Nyapu Apa Kalau misalnya Bikin sesuatu tuh Yang berantakannya dulu Diberesin gitu Nanti baru yang Rapi-rapinya Pasti juga Dikerjain gitu Oke Soal Kembali ke penyanyi Siapa sih Sebenarnya penyanyi Idola kakak Yang di luar negeri Aku suka Maria Carrie Winnie Houston Christina Aguilera Apa lagi ya Itu sih Mostly Itu Tiga itu Mostly Oke Yang lain sih ada Tapi enggak Kalau boleh Saya boleh request enggak kak Lagunya Maria Carrie Yang bagian Apa namanya Yang whistle-nya itu Yang whistle-nya itu ya Emotion Iya Oke But I like the way you feel And Aku butuh latihan sih But I Yeah Dari situ ya But Don't But But I like the way you feel And Something like that But I just need to practice Cause Karena Baru Baru-baru banget kan Kakak Minta Ya Tapi udah Maaf Maaf ya Harusnya udah dari Seminggu yang lalu ya Saya kasih tau Biar Kepatian ya kak ya Nggak apa sih Soalnya ini aku Nggak nemuin Kalau misalnya Direndahin Pasti aku bisa Soalnya aku udah Hari ini aku ngajar Ringless Nyanyi banyak banget Ada 6 orang Jadi Suara aku udah Tinggal terakhirnya nih Sebenernya udah tinggal Ngobok-ngobokan Tapi kalau tadi pagi Aku fit banget Bisa Nyanyi semuanya Mengerti Mengerti Saya pernah Dikati tau sama Bu Bertha Salah satu Vokal Kodian Atau Salah satu Kelatih itu Kalau kita itu Pengen nyanyi bagus Kita harus fit Dan Benar Satu kata Satu kata Satu kata Huruf Tidur Tidur Gitu katanya Guru Tingkan itu Siapa dulu Bisa jadi penyanyi Aku nggak punya Guru nyanyi Guru nyanyi Aku Aku pernah les Aku pernah les Aku pernah les Sama Bertha Tapi cuma Fokal 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 Nah Tadi Berani Untuk Terjun di dunia Tipu-tipu Berani Berani Ambil Resiko itu Ada Uang Dan sebagainya Apa saja Yang dibutuhkan Agar tetap Bisa eksis Sebagai penyanyi Karena kan Kalau kita lihat Itu Banyak Lulusan Atau jebolan Jebolan dari Ajang pencarian bakat Itu satu tahun Dua tahun Mereka Udah Nggak kelihatan lagi Itu mungkin Karena mereka Sudah Sudah Mungkin bisa jadi Mereka merasa Itu tidak Bukan dunianya Jangan-jangan Jangan-jangan Mereka merasa Saya tertipu Dengan dunia ini Tak pikirnya Dulunya Sebagai penyanyi Penyanyi itu Enak Dan sebagainya Itu kira-kira Apa saja sih Kira-kira apa Penyebabnya Dan bagaimana caranya Sebenarnya Yang Yang dia Sekarang Udah keren Itu sebenarnya Nggak ada apa-apanya Dia masih bisa naik Lagi lebih jauh Tapi Karena dia pikir Disini aja Udah keren Jadi Itu yang Membatasi Seseorang Untuk Berkembang Makanya Hanya Orang-orang Yang Punya potensi Yang Maksudnya Yang berpikir positif Dan punya potensi Yang bisa mikir Gue bisa Go international Jadi Jepang Bisa nikmatin Suara aku Sampai hari ini Aku juga punya Cita-cita seperti itu Itu karena Aku percaya Aku nggak mau Disini aja Bukan Bukan ya aku Aku nggak bersyukur Tapi Positif Jadi semua itu Kalau kita mau bertahan Intinya kita harus Positif Dan rendah hati Kalau kita udah Ngerasa sombong Ya Dimanapun Mau tingkat RTRW Juga kamu Pasti kalah Gitu Oke Jadi rendah hati Itu sangat penting Ya kak ya Iya Rendah hati Itu kunci Nomor satu Dan positif Gitu Menurut aku Iya Oke Bener sih Bener Itu memang Berlaku untuk Semua profesi Semua Nggak cuma Apa namanya Nggak cuma Penyanyi Atau Artis Tapi semuanya Kalau kita merasa Sudah cukup Yaudah Mentok disitu Dan punya Positive thinking Dan punya Big dream Mimpi yang besar Bukan cuma Positif Tapi harus Bermimpi yang besar Gitu Ada nggak mimpi Yang belum terwujud Kak Duet dengan siapa Gitu Ada Duet dengan Maria Carey Oh iya Betul Betul Padahal dia udah Dua kali loh Ke Indonesia ya Satu di Budur Iya Betul kan Bukan Bukan duet Bukan duet Bisa dinikmatin Di Indonesia Bukan Ya duet Duet dengan Maria Carey Tapi aku Maunya Aku Juga dikenal Di negara Semua negara Di dunia Gitu Oke Jadi Iya Jadi aku juga Bakal tour Sekeliling dunia Juga Kayak Maria Carey Gitu Ya semoga Ini apa namanya Tercapai Ya Saya Tertarik nih Ada gak Putra-putrinya Mungkin yang tertarik Mengikuti Jeja ibunya Menjadi seorang Penyanyi Atau mungkin Artis Kayaknya Banyak sih Ada anak aku Yang cewek Dua Tiga Malah pengen Jadi artis Juga Terus Yang cowok Juga Jadi Anak aku Hampir semuanya Mau jadi artis Gitu Kenyanyi Gitu Ada Belum jelas Cuma Ada yang Belum jelas Karena ada yang Bayi-bayi Ada yang Udah gede Dia gak Gak mau nyanyi Tapi maunya Main musik Terus yang cewek Maunya Nari Nari Dance gitu Tapi Aku bilang Kenapa gak sambil Nyanyi aja Jadi Baru gitu doang Tapi belum ada yang Kayak Belum terlihat Jago Tapi kalau anak aku Yang pertama Dia keliatan Jago di musik Gitu Tapi kalau yang lainnya Tapi ada yang Bayi-bayi itu Jago di nari Jadi kalau nari Power gitu Kayak Aku Mungkin gak apa Belum lihat Aku nari di Hollywood Di Amerika Aku beneran nari Jadi aku sebenarnya Dance juga Iya Oh gak ada Pernah nari Coba nanti saya cari Di Youtube ya Enggak Itu gak Gak direkam sih Karena aku Kalau nari serius gitu Waktu itu rekamannya Ilang dari suami aku Yang ngerekam Jadi belum pernah Ada yang lihat Aku nari Jago beneran Oke Itu nari Di luar Nari Kayak Britney Spears Gitu kak Britney Spears Beyonce gitu Tapi kan emang Lagunya kakak Memang ada yang beat ya Waktu itu ya Yang Ini Karena Sudah biasa Nyanyi beat Perform Lagu-lagu yang Beatnya cepat Karena emang Udah Tuhan kasih Talentanya Kayak Michael Jackson Kayak Beyonce Gitu kan Kalau Whitney Houston Kan gak nari Tapi kalau Beyonce Nari Kalau Michael Jackson Nari Gitu Jadi Agnes Monica Juga nari Jadi Nah aku dikasih dua Suara aku Dikasih Tuhan Bagus banget Salah satu yang Terbaik di dunia Juga Aku juga dikasih Tuhan Talenta Bisa nari Jago banget Gitu Jadi kalau misalnya Kakak liat aku Kalau di Amerika Udah ilang sih Rekamannya Itu aku beneran Nyanyi Bagus banget Dan nari Dan semua orang itu Sampai angkat tangan Itu keren banget Gitu Jadi Mereka Mereka bilang Kayak Britney Spears Tapi suaranya Kayak Christina Herrera Gitu Jadi amazing Makanya Aku pede banget Live Dinyanyi di Walk of Fame Karena Karena emang Aku tau banget sih Aku Punya potensi Emang Entertainer gitu Entertainer sejati Iya Mungkin di Indonesia Gak pernah Dikeluarin Jadi nanti mungkin Aku lagi siapin single Mudah-mudahan Bisa keluar Itu Nanti aku bakal Nunjukin deh Kalau aku Bisa nari Gitu Oke Jadi Next single Lagunya mungkin Bukan ballad lagi ya Tapi Lebih ke Dua sih Nguarinnya Pengennya dua Ada cepat Ada pelan Gitu Oke Itu tadi Belum Selesai loh Nah Penasaran kan Terima kasih Sudah like Subscribe Dan aktifkan Tanda loncengnya Untuk video Saya Dengan Kak Pinkan Mambo Di Part kedua Sampai jumpa Au revoir Sebenarnya Halo Sebenarnya Kak Pinkan Saya ingin It's okay It's okay Take your time Baik Kalau mau Handphonenya Bisa diginikan Enggak sih Oh gini Gini Iya Enggak maksudnya Yang di Wah Itu enggak bisa Dijadikan Biar Gini Bukan Galeri Iya Oh Memang Pakai handphone Ini ya Kan Ini handphone Bisa diginikan Oh bisa Bisa Gini Kok miring ya Kenapa ya Jadinya ya Oke Yaudah deh Di Kayak tadi aja Gak apa-apa Tadi aja Gak apa-apa Ntar Mana sih handphonenya Oh ini dia Aku udah siapin Pinterasan Boleh Tunggu ya Aku lupa bagiannya Tunggu Emotion Aku cuman Kutu nadanya Em Oh ya Enggak Enggak Alah Em Oh ya Enggak Enggak Alah Enggak 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 Terima kasih telah menonton